Di video sebelumnya, saat membahas Adidas Island Series, ada yang request di kolom komentar untuk membahas Puma Sweat. Dan setelah dicari tahu, kami menemukan fakta bahwa sepatu ini memiliki sejarah panjang yang sangat berwarna. Sepatu ini meninggalkan jejak di berbagai tempat, seperti NBA, Hip Hop, hingga Skateboarding. Tapi tahukah kalian, jauh sebelum ini semua sepatu ini pernah menjadi simbol perjuangan akan hasasi manusia. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita bahas, simak video ini sampai selesai. Selamat datang di Room 49. Di video ini, kita akan mengulik lebih dalam tentang sejarah Puma Sweat. Ini semua dimulai sejak tahun 1948, saat kedua owner dari Dessler Brothers, yaitu Rudolf Dessler dan Adolf Dessler, memutuskan untuk berpisah dan membuat perusahaan mereka masing-masing. Rudolf Dessler menjadikan Puma, sementara Adolf Dessler menjadikan Adidas. Sejak saat itu, persaingan antara Puma dan Adidas tidak bisa dibendung. Hingga di era 60-an, Adidas mulai terlihat meninggalkan Puma. Setelah mereka sukses dengan produk-produk olahraganya, seperti sepatu tenis yang mengawali trend sneakers berwarna putih yaitu Adidas Tensmith, dan track suit dengan three straps yang sangat ekenik. Rudolf Dessler yang melihat hal ini tentu saja tidak tinggal diam. Dia terus memutar otak, mencari ide bagaimana caranya untuk menghentikan dominasi Adidas ini. Sampai di akhir tahun 60-an, ia menemukan ide yang sangat out of the box. Ia melihat bahwa sepatu olahraga di era itu didominasi oleh bahan upper canvas dan kulit. Belum ada sepatu olahraga yang menggunakan bahan suet. Di era itu, suet adalah bahan yang sangat mewah, yang biasa digunakan untuk dompet dan baju-baju mewah. Rudolf Dessler melihat peluang ini. Ia ingin menggabungkan kedua unsur ini, yaitu sepatu olahraga dan bahan suet. Sepatu olahraga yang mewah. Dan dari sinilah, sejarah Puma Sweat dimulai. Sepatu ini dirilis di tahun 1968, bertepatan dengan Olimpiade Meksiko. Pada awalnya, sepatu ini diberi nama Puma Crack. Kata Crack diambil dari istilah yang menggambarkan bahwa seseorang adalah yang terbaik. Mungkin hampir sama dengan istilah Goat atau Greedest All of Time saat ini. Puma Crack dirilis dengan dua colorway yang berbeda, yaitu Blue and White dan Black and White. Puma Crack dengan colorway Blue and White diberikan pada para atlet yang negaranya disponsori oleh Puma. Sedangkan Puma Crack dengan colorway Black and White diberikan para atlet yang disponsori oleh Puma, tapi negaranya tidak. Uniknya, sepatu ini dibagikan pada para atlet bukan untuk berkompetisi, melainkan hanya untuk pemanasan dan dipakai saat naik podium. Dan berkat inilah, Puma Crack mendapatkan popularitas pertamanya, saat Tommy Smith yang merupakan atlet kulit hitam dari Amerika Serikat memenangkan perlombaan lari 200 meter di Olimpiade Meksiko ini. Saat naik ke podium, ia mengangkat sepatu Puma Crack Black and White-nya. Disusul dengan gestur mengangkat kepalan tangan ke atas, lengkap dengan sarung tangan hitam saat lagu kebangsaan Amerika Serikat diputar. Aksi ini dilakukan bersama teman senegaranya yang mendapatkan perunggu, yaitu John Carlos. Gestur ini adalah bentuk simbolis protes Tommy Smith terhadap rasisme kepada orang kulit hitam yang terjadi di Amerika Serikat. Saat ini, gestur yang dilakukan Smith dikenal dengan Human Rack Salud. Sarung tangan hitam adalah simbol Black Power, dan Puma Crack hitam dengan logo Panther merupakan simbol bentuk dukungan Smith terhadap partai Black Panther, yang saat itu merupakan partai yang sedang memperjuangkan hak asasi manusia bagi orang kulit hitam di Amerika Serikat. Sejak saat itu, Puma Crack menjadi sepatu yang sangat populer, apalagi di kalangan orang-orang kulit hitam Amerika. Sepatu ini dianggap salah satu simbol perjuangan hak asasi manusia. Di tahun 70-an, Puma Sweat memasuki babak baru, saat Puma ingin mengembangkan kiprahnya di dunia basket. Dan strategi yang dipilih adalah dengan meng-endorse Wattlet Frazier, yang merupakan salah satu bintang NBA dari klub New York Knicks. Tapi, ini bukan sekedar endorse biasa. Puma ingin membuat sepatu spesial khusus untuk Frazier, dan memintanya untuk membantu mendesain sepatu ini. Meskipun saat itu Puma mempunyai sepatu basket, yaitu Puma Basket, Frazier tidak tertarik dengan sepatu itu. Ia justru tertarik dengan Puma Crack, yang menggunakan bahan sweat. Ia pun meminta Puma untuk membuat sepatu yang mirip dengan Puma Crack, menggunakan bahan sweat dan menambahkan nama Clyde di sepatunya. Gilanya, dia juga meminta Puma untuk menyediakan warna baru setiap pertandingannya di NBA. Menurut Mr. Puma atau Helmut Fischer, ada lebih dari 390 variasi warna yang sudah digunakan. Puma Kled merupakan bagian kedua perjalanan kepopuleran Puma Sweat. Puma Kled dirilis di tahun 1973, dan sepanjang tahun 70-an, sepatu ini menjadi salah satu pilihan terbaik bagi para remaja khususnya di New York. Setelah kontrak Puma dan Frazier atau Clyde berakhir, Puma Kled berganti nama menjadi Puma Sweat. Ini disebabkan karena Puma sudah tidak mempunyai hak atas nama Clyde lagi. Dari sinilah nama Puma Sweat lahir. Di era 80-an, Puma Sweat memulai babak baru dengan memasuki street culture. Sepatu ini banyak dibakai oleh para DJ, B-Boys, B-Girls, hingga Graffiti Artis. Para B-Boys dan B-Girls memilih sepatu ini karena warna-warnanya yang keren, dan memiliki performa yang baik sehingga nyaman digunakan untuk breakdancing. Para Graffiti Artis juga mempunyai alasan yang sama. Selain mencolok dan keren, sepatu ini memiliki performa yang baik, sehingga saat mereka ketahuan polisi, mereka bisa kabur dengan cepat dan mudah. Di era 90-an, Puma Sweat menjadi salah satu sepatu favorit para skateboarder, karena performanya yang baik, kokoh, dan tahan lama. Fun fact-nya, di awal 90-an Puma Sweat dirilis di UK, dengan nama Puma States. Menurut orang-orang UK, Sweat bukanlah nama yang tepat untuk sepatu. Mereka lebih suka untuk memberi nama sepatu dengan nama tempat. Dan Stati pilih untuk menunjukkan bahwa sepatu ini berasal dari United States atau Amerika Serikat. Di tahun 2018, Puma Sweat merayakan aniversarinya yang ke-50, dengan merilis lebih dari 37 sepatu eksklusif yang mewakili berbagai kultur, musik, dan fashion. Di tahun 2020, Puma berkolaborasi dengan atlet yang pertama kali mengenalkan Puma Sweat pada dunia, yaitu Tommy Smith. Sepatu ini memakai bahan kulit premium dari Italia, dan dirilis secara limited edition dengan jumlah hanya 307. 307 diambil dari nomor Tommy Smith saat Olimpiade, Meksiko 1968. Nah, inilah sejarah singkat Puma Sweat. Dari sepatu yang menjadi simbol perjuangan hak asasi manusia, hingga menjadi sepatu ikonik yang populer di street culture. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe jika kalian ingin mendapatkan update terbaru mengenai channel ini. Kalian juga bisa request apa yang harus dibahas di video selanjutnya di kolom komentar. Sampai disini, jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya.